Intro Intro Masjid ini mempunyai keunikan tersendiri, diantaranya dengan berbagai macam seni arsitektur bangunan yang bisa kita lihat sampai sekarang. Jadi perpaduan-perpaduan seni itu dipadukan, dicampur dalam satu bentuk bangunan masjid. Jadi mungkin juga kalau kita melihat dari aplikasi yang kita lihat ini, perpaduan ini mencerminkan atau menggambarkan kehidupan di masa lalunya, yang artinya tidak didiami oleh satu suku, tapi berbagai macam suku yang hidup dalam satu wilayah, satu daerah, dengan rukun damai, dengan toleransi yang begitu tinggi, dilukiskan ke dalam bentuk bangunan tempat di badai, yaitu masjid Jami Angkul. Salah satu seni arsitektur yang bisa kita jumpai dalam bentuk bangunan masjid itu, ada seni Jawa, arsitektur Jawa, Tiongkoa, kemudian juga Arabnya ada, ada Balinya juga, kemudian Eropa. Itu sangat kental sekali yang bisa kita lihat di bagian dasar dari masjid Jami Angkul. Masjid Jami Angkul terdiri dari dua lantai. Lantai pertama, lantai dasar itu untuk tempat peribadakan, tempat sholat. Lantai atas dahulunya digunakan untuk mengumandangkan ajan, sekaligus juga untuk melihat atau memantau wilayah sekeliling masjid Jami Angkul atau kampung Angkul. Nah, luas dari bangunan masjid Angkul tidak terlalu besar, hanya berukuran 15 kali 15 meter persegi. Alhamdulillah, sampai sekarang masih terjaga keutuhannya, bisa kita saksikan, bisa kita lihat bersama, dan insya Allah kegenerasi yang akan datang pun masih bisa terus dipertahankan dan menyesuaikan. Renovasi yang kita lakukan di tahun 2017 itu merestorasi, jadi kita benar-benar menjaga dari keaslian bangunan intinya. Sedangkan bangunan-bangunan tambahannya, itu kita usahakan tidak menempel dengan bangunan inti atau bangunan cagar budayanya. Sejarah Masjid Jami Angkul itu terkait dengan penyebaran Islam oleh kerajaan Islam yang pada abad 15, yaitu oleh kerajaan Islam Demak dan Cerebon. Jadi, ketika penakluskan Sunda Pelapa juga saat itu, disitulah mulai berkembang Islam di Jayakarta, pada saat itu sebutannya Jayakarta, termasuk di kampung Angke ini sendiri. Dari abad ke-15, awal ke-16 itu sudah ada yang bermukim di kampung di sini, di kampung Angke. Itu agarannya orang-orang Hindu Bali bercampur dengan suku-suku lain. Kemudian setelah penakluskan Sunda Pelapa yang akhirnya berubah di Jayakarta, Islam lebih pesat perkembangannya di Jakarta, yang kita kenal sekarang. Nah, Masjid Jami Angke ini sendiri dari abad 16 itu sudah dihuni, sudah ada konfirminya. Dengan berbagai macam suku, aneka ragaman, hidup hukum damai di kampung sini. Sedangkan kawamusidnya sendiri baru didirikan pada tahun 1761 Masyidi atau 1174 Hijri ya. Jadi, jauh sebelum itu sudah ada kehidupan, 15 akhir, 16 awal. Nah, dengan keaneka ragaman yang mendiam di kampung sini, dulu malah di sini lebih dikenal dengan nama atau tersebutan kampung Bali. Karena banyaknya orang-orang Hindu Bali yang berdiam di kampung sini. Entah apa sebabnya nama tersebut atau sebutan tersebut berubah di kampung Mke sampai sekarang. Nah, mungkin juga terkait dengan nama salah satu toko ya. Salah satu toko yaitu Jakarta II, tanggatan Raku Bagus Angke. Berarti Kak Penal sampai sekarang. Merupakan penerus dari Patahila atau Padilakon. Setelah penaklukan Sunda Kelapa, kemudian dirajukan oleh keturunan-keturunan. Ya, makam-makam di sekoliling Masjid Jami Angke ini banyak juga terdapat makam-makam para pejuang, para ulama pada zamannya, dari beberapa dekade, beberapa masa. Jadi, salah satunya ada dari keluarga Jakarta sendiri, keluarga terkaitan dari Halera Bagus Angke. Kemudian juga dari Kesultanan Banten juga banyak, dan Kesultanan Demak. Bahkan ada yang dari Kesultanan Pontianak. Salah satu keturunannya ada di makam sini, yaitu Pak Kam Syarif Handik Al-Kadri di Pontianak, Paliskan Barat. Alhamdulillah, sampai sekarang masih banyak didatangi atau dipunjungi oleh para perziarah. Yang bisa kurami, yang kemudian juga berziarah dengan perumpungannya atau sendiri-sendiri. Kita tetap mengikuti anjuran dari pemerintah dengan protokol kesehatan. Ini protokol kesehatan, ketika kita selalu berjemaah pun, kita ikuti anjuran dari pemerintah. Kemudian untuk para perziarah pun, kita usahakan tidak berkerumun terlalu banyak. Jadi, kita atur sedemikian dua, dengan tiba mengurangi rasa hormat kami pada penunjung pendata. Terima kasih telah menonton!